Alhamdulillah sudah diumumkan pusat pencairan PKH tahap 5 dan PPNT tahap 6 September hingga Oktober cair berbarengan sekaligus baru dimulai Kabar terbaru hari ini 5 September 2024 pukul 10.00 WIB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah sudah diumumkan pusat pencairan PKH tahap 5 dan PPNT tahap 6 September hingga Oktober cair berbarengan sekaligus baru dimulai Kabar terbaru hari ini 5 September 2024 pukul 10.00 WIB Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah sudah diumumkan pusat pencairan PKH tahap 5 dan PPNT tahap 6 September hingga Oktober cair berbarengan sekaligus baru dimulai Kabar terbaru hari ini 5 September 2024 pukul 10.00 WIB Nah teman-teman ku semua para KPM PKH maupun BPNT yang selalu menunggu-menunggu pencairan PKH dan juga BPNT untuk alokasi bulan Juli hingga September juga September hingga Oktober tahun 2024 tentunya ya Nah untuk saat ini ya teman-teman ku semua Nah teman-teman ku sebelumnya ya ini ada keterangan di aplikasi 6NG mengenai final closing ya Nah ini untuk PKH alokasi bulan Juli hingga September tahun 2024 Nah disitu sudah ada keterangan jumlah KPM berjumlah 609 KPM yang akan dibukakan rekening kolektif ya Nah jadi memang saat ini ya teman-teman ku semua untuk bantuan sosial ya masih difokuskan Untuk KPM PKH maupun BPNT via PT POS Indonesia Yang hingga saat ini belum menerima undangan pembukaan rekening baru atau kolektif ya Untuk mencairkan dana bantuan sosial alokasi bulan Juli hingga September tahun 2024 ini Yang sebelumnya target penyalurannya atau pencairannya bagi KPM via PT POS Indonesia Itu yang sudah menerima buku rekening disertai kartu KKSnya itu di awal bulan September ini ya Namun Rini mencoba kemarin untuk cek saldo KKS via PT POS Indonesia yang baru saja menerimanya atau KKS baru itu hasilnya masih 0 ya Atau belum ada saldo yang masuk ya hingga kemarin ya pada tanggal 4 September tahun 2024 Namun tidak tahu untuk hari ini ya teman-teman ku semua nanti Rini coba untuk cek saldonya Siapa tahu ada saldo yang masuk ya Dan mengingat untuk proses ini masih berjalan itu pastinya juga menghambat penyaluran PKH juga BPNT untuk alokasi bulan September hingga Oktober tahun 2024 ya Jika kemungkinannya pembukaan rekening kolektif itu hingga akhir bulan September ini Maka bisa dipastikan untuk penyaluran PKH maupun BPNT untuk alokasi bulan September hingga Oktober BPNT bisa jadi akhir bulan September bisa jadi akhir bulan September ataupun awal bulan Oktober tahun 2024 ya Mengingat untuk tahap sebelumnya yaitu alokasi bulan Juli hingga Agustus itu ya juga pencairannya jatuh pada akhir bulan Juli hingga awal bulan Agustus ya Jadi bersabar saja ya teman-temanku semua pencairan itu pasti dimulai menunggu saja ya Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh